Sitangan Halilintar jilid empat. Hengsan duduk dalam kamar itu dan untuk beberapa lamanya dia memikirkan percakapan dengan pelayan tua itu. Benarkah ada hantu di kamar ini? Dia teringat akan cerita gurunya, Pat Jiu Sinkai tentang setan dan hantu. Menurut gurunya, apa yang disebut setan atau hantu itu memang ada. Akan tetapi setan yang menampakkan diri itu tidak berbahaya. Tidak ada setan yang menampakkan diri berani atau dapat mengganggu manusia. Yang amat jahat dan teramat berbahaya adalah setan yang mengganggu manusia melalui pikirannya. Setan atau nafsu manusia sendiri. Itu amat berbahaya. Kalau setan sudah menguasai hati akal pikiran manusia, maka si manusia itu akan diseret ke dalam lumpur kesesatan dan manusia itu akan dapat melakukan segala kejahatan yang keji dan jahat. Tidak, dia tidak percaya ada hantu atau setan yang berada di kamar ini mengganggu setiap orang yang tidur di situ. Mungkin kakek pelayan tadi sudah tua dan pikun, atau mungkin dia seorang yang terlalu percaya akan tahiul. Sebentar saja hengsan dapat melupakan segala renungan tentang setan di kamar itu dan dia teringat lagi akan keadaan dirinya. Keadaan dirinya yang letih pantas dipikirkan daripada memikirkan soal setan. Dia sudah kehabisan uang. Bagaimana dia harus mendapatkan uang? Dan baru sekarang dia melihat kenyataan bahwa orang hidup memang memerlukan uang. Agaknya tidak mungkin hidup tanpa uang. Pakaian, makanan, bahkan tempat tinggal atau tempat tidur selalu membutuhkan uang. Teringatlah dia akan ucapan suhunya kalau bercerita tentang perantauan seseorang dalam dunia kangong. Perantauan seperti itu tidaklah mudah. Bukan menghadapi musuh para penjahat saja yang berbahaya. Melainkan yang lebih berbahaya lagi adalah kebutuhan atkan uang. Seorang perantau akan menghadapi kesulitan besar kalau tidak pandai mencari uang untuk biaya hidupnya. Bahkan suhunya memberi contoh dirinya sendiri. Karena tidak pandai mencari uang dan tidak sudi melakukan pencurian atau perampokan, suhunya rela menjadi seorang pengemis, minta-minta belas kasihan orang untuk sekedar memberi uang kecil pembeli makanan. Tidur di mana saja, diimper rumah, kalau tidak diusir pemilik rumah, atau di bawah jembatan. Pakaian hanya yang menempel di badan karena tidak mampu membeli yang baru. Perut kadang-kadang kelaparan karena berhari-hari tidak ada orang yang mau memberi sedekah. Hidup menjadi terlantar. Menjadi pengemis. Dia menjadi pencuri. Hengsan menghala napas panjang. Tidak, dia tidak sudi melakukan itu. Baik menjadi pengemis tukang minta-minta, apalagi menjadi pencuri atau perampok. Tiba-tiba Hengsan berdiri dari duduknya. Tidak mungkin. Dia mendengar langkah kaki perlahan-lahan menghampiri daun pintu kamarnya. Itukah setan yang datang hendak mengganggunya? Ah, tidak mungkin itu suara jejak langkah seorang manusia biasa. Langkah itu berhenti di muka pintu kamarnya. Hengsan memperhatikan penuh kewaspadaan. Mengira bahwa setan itu akan masuk menembus pintu. Seperti bayangan, seperti yang pernah dia dengar dongeng-dongeng tentang setan yang dapat menembus apa saja. Tok-tok-tok pintu kamarnya diketok. Hengsan bernafas lega. Jelas bukan setan. Siapa di luar? Tanyanya Sambi duduk kembali. Saya, Si Oya. Hengsan tersenyum. Pelayan tua yang baik. Hati. Itu. Masuklah, paman. Daun pintunya tidak terkunci katanya. Daun pintu didorong dari luar dan pelayan tua itu masuk. Dia memandang ke sekeliling kamar, mukanya agak pucat dan sikapnya seperti orang tegang, lalu dia menghela nafas panjang, lega. Syukurlah, Si Oya tidak apa-apa. Hengsan tersenyum. Terima kasih, paman. Aku tidak apa-apa. Tidak ada hantu di sini, akan tetapi sekarang belum tengah malam, Si Oya. Maukah engkau keluar dari kamar dan duduk di ruang tengah, bercakap-cakap dengan saya? Kebetulan saya bertugas jaga malam ini, sebetulnya dia tidak ingin mengobrol, akan tetapi Hengsan tidak tega menolak melihat keramahan pelayan tua itu dan dia lalu keluar dan duduk di ruang tengah bersamanya. Pelayan tua itu banyak bercerita dan Hengsan mendengarkan dengan hati tertarik, terutama tentang perayaan gotong toa pekong, patung yang dipuja dalam kelenteng, itu. Telah beberapa lamanya di kota ini terjangkit penyakit aneh dan pencurian-pencurian yang aneh pula. Orang-orang menganggap bahwa hal itu merupakan gengguan roh jahat, maka mereka lalu mengambil keputusan untuk menggotong patung kuantekong keluar dari kelentengnya dan diarak putar-putar kota untuk mengusir roh jahat yang mengganggu penduduk kota, penyakit aneh yang bagaimanakah? Paman Tanya Hengsan yang merasa heran mendengar bahwa kota ini agaknya kaya akan cerita tentang segala macam roh jahat dan hantu yang mengganggu manusia. Selama beberapa bulan ini, hampir setiap malam tentu ada rumah yang diganggu. Tahu-tahu sejumlah uang emas dan pek lenyap tanpa meninggalkan bekas. Chuan atau nyonya rumahnya tiba-tiba saja menderita penyakit kaku-kaku dan gagu untuk beberapa lamanya. Kalau mereka sudah dapat bicara dan ditanya, mereka tidak tahu apa-apa, hanya mengatakan bahwa pada waktu tengah malam mereka terbangun dari tidur dalam keadaan kaku tidak mampu bergerak dan tidak mampu bicara. Kalau bukan setan atau roh jahat yang melakukan hal itu, habis siapa lagi Hengsan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Mana ada setan yang doyan uang perak dan emas, paman engkau tidak tahu, siow ya? Pernahkah engkau mendengar orang-orang yang kaya mendadak tanpa bekerja? Kaya mendadak tanpa bekerja ya? Orang-orang yang tanpa bekerja sesuatu tiba-tiba saja menjadi kaya raya. Nah, mereka inilah merupakan orang-orang yang memelihara roh jahat. Dengan menjua rohnya kepada roh-roh jahat itu, mereka dapat memerintah roh jahat untuk mencuri uang, menjua roh kepada setan. Bagaimana maksudnya, paman Hengsan benar-benar tertarik karena selama hidupnya memang belum pernah dia mendengar akan hal aneh semacam itu. Begini, siow ya? Orang yang memelihara roh jahat itu telah berjanji bahwa kelak setelah dia mati dia pun akan menjadi seperti roh-roh jahat itu. Menjadi setan pula. Tapi sebelum mati dia dapat hidup kaya raya tanpa bekerja, Hengsan menghela nafas panjang. Dia tidak dapat percaya begitu saja akan obrolan macam itu. Akan tetapi untuk menyatakan ketidakpercayaannya dia merasa sungkan dan tidak tega. Pula, tidak akan mudah membantah orang-orang yang sudah terlalu percaya akan tahiul. Dia lalu menyatakan hendak tidur karena sudah mengantuk. Selamat tidur, siow ya. Jangan lupa, kalau ada apa-apa berteriaklah. Aku akan membantumu kalau hantu jahat itu mengganggumu karena engkau adalah orang yang baik, Hengsan tersenyum geli. Terima kasih, Paman. Dia memasuki kamarnya dan hanya menutup daun pintu, lalu duduk termenung melanjutkan renungannya tentang keadaan dirinya, tidak lagi memikirkan setan atau roh jahat. Dia membayangkan dirinya yang benar-benar telah kehabisan uang dan apa selanjutnya yang akan dilakukannya. Teringatlah dia akan kata-kata gurunya sebelum dia meninggalkan rumah. Gurunya pernah mengatakan bahwa kalau dia menuruti kemauan ayahnya, menjadi ahli pengobatan, membuka toko obat, tentu dia tidak akan pernah kekurangan uang. Uang, dari mana akan didapatnya? Tiba-tiba saja dia teringat akan cerita pelayan penginapan itu. Orang-orang miskin tiba-tiba menjadi kaya raya tanpa bekerja. Ah, pikirannya lalu menghubungkan dengan lenyapnya uang emas dan peak dari rumah-rumah orang kaya yang tiba-tiba menjadi kaku dan gagu. Karena perbuatan setan, roh jahat, sudah pasti bukan. Itu tentu perbuatan manusia juga. Dia teringat. Gurunya pernah bercerita bahwa di dunia Kang Ong terdapat orang-orang yang menamakan diri mereka maling-maling budiman, yaitu mereka yang menggunakan kepandainya untuk mencuri uang dari rumah orang-orang kaya dan hasil curiannya itu sebagian diberikan kepada orang-orang miskin. Roh jahat yang mengganggu kota lengkoan itu pastilah sebangsa maling budiman itu. Dan kalau pengganggu keamanan itu seorang maling, berarti seorang manusia, dia tidak boleh tinggal diam. Dia mungkin dapat menangkapnya untuk menghindarkan penduduk kota ini dari gangguannya. Setelah berpikir demikian, Heng San lalu merapikan bajunya dan membuka daun jendela kamarnya yang menembus ke pekarangan samping lalu melompat keluar dari-dari jendela, menutupkan lagi daun jendelanya dan cepat dia melompat ke atas genteng, lalu melakukan perjalanan melalui wuungan ruang-rumah besa. Ketika tiba-tiba di sebuah wuungan yang tinggi, dia teringat bahwa wuungan itu adalah wuungan rumah merangkap toko obat yang pemiliknya melakukan penghinaan terhadap dirinya siang tadi. Tiba-tiba dia menyelinap dan bersembunyi di balik tembok penutup wuungan dan mengintai. Sinar bulan tua cukup memberi penerangan remang-remang. Tadi dia melihat bayangan berkelebat di atas rumah depan. Cepat dia bersembunyi dan mengintai. Jantungnya berdebar melihat sosok bayangan itu juga melompat ke wuungan rumah obat. Gerakannya gesit bukan main dan kedua kakinya tidak menimbulkan suara sedikit pun ketika kedua kakinya menginjak genting. Seorang yang memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang cukup tinggi. Sejenak bayangan itu celingukan, memandang ke kanan-kiri, kemudian tubuhnya melayang ke bawah. Heng San cepat keluar dari balik wuungan dan dengan gerakan yang disebut lawan tengki, monyet tua meloncat di cabang, dia melompat turun, berjungkir balik dan kedua kakinya telah mengait sebatang balok yang melintang. Dari tempat gelap ini dia dapat memandang ke sekeliling rumah itu di bawah. Dia melihat bayangan itu menghampiri sebuah jendela, meraba-raba jendela dan sebentar saja jendela telah terbuka tanpa mengeluarkan suara. Bayangan itu lalu melompat ke dalam kamar melalui jendela yang terbuka. Heng San cepat melayang turun dan mengintai dari balik jendela yang terbuka. Biar puan dia merasa tidak suka kepada pemilik toko obat yang sombong itu, namun dia tetap saja hendak mencegah kalau pencuri itu hendak mengganggu atau membunuhnya. Heng San melihat bayangan itu menyingkap ke lambu dan dalam keremangan dia melihat seorang laki-laki yang bukan lain adalah pemilik rumah obat itu rebah di samping seorang wanita yang mungkin istrinya. Heng San sudah siap dengan sebuah batu kecil yang tadi diambilnya ketika dia turun. Dia siap menyambitkan batu kalau maling itu hendak melakukan pembunuhan. Akan tetapi bayangan itu tidak mencabut pedang yang berada di punggungnya, melainkan menggerakkan jari tangannya menotok dua orang yang sedang tidur itu. Heng San maklum dari gerakan tangan itu bahwa yang ditotok adalah jalan darah yang membuat kedua orang lelaki dan perempuan itu tak mampu bergerak atau berteriak dan menjadi kaku dan gagu. Kemudian maling itu membongkar peti dan mengeluarkan sebuah kantong yang nampaknya berat. Ketika tali kantong dibuka, di bawah sinar lampu gantung tampak bahwa isinya uang emas dan peak yang berkilauan. Setelah mengikat lagi mulut kantong, bayangan itu lalu melompat keluar dari jendela dengan cepat. Heng San sudah siap dan telah mendahului melompat ke atas wulungan. Hatinya merasa girang karena tanpa disangka-sangka dia telah menemukan orang yang selama ini mengganggu ketenteraman penduduk kota itu. Kiranya orang inilah yang disangka roh jahat, yang membuat orang-orang menderita penyakit aneh, tubuhnya kaku dan gagu. Dan orang ini pula yang dianggap roh jahat yang dipelihara orang yang mencari pesugihan. Ketika bayangan itu melompat ke atas genteng, tiba-tiba dia merasa ada angin menyambar. Ia cepat mengelak, akan tetapi tahu-tahu kantong uang yang dipanggulnya telah tertarik dan pindah tangan. Ia mengeluarkan jerit lirih dan memandang ke depan. Seorang pemuda dengan senyum mengejek berdiri di depannya dan kantong uang itu telah berada di tangan pemuda itu. Di lain pihak Heng San menjadi terkejut dan heran. Bayangan itu ternyata adalah seorang pemuda yang bertubuh kecil ramping dan wajahnya tampan sekali. Ketika bayangan itu tadi menjerit lirih, keheranan Heng San bertambah karena dia tahu bahwa yang berdiri di depannya adalah seorang wanita muda yang menyamar sebagai lakil-lakil. Eh, oh, jadi, roh jahat itu engkau kah? Tanyanya dengan heran. Gadis, cantik berpakaian pria itu menjadi merah mukanya dan cepat ia mencabut pedang panjang tipis yang terselip di sarung pedang yang diikat di punggungnya. Pedang itu beronce merah dan merupakan sebuah pedang yang indah, juga mengkilap saking tajamnya tertimpa sinar bulan. Manusia liar dari mana berani mengganggu kubentaknya dengan suara merdu dan nyaring sehingga walaupun ketus dan marah namun terdengar sedap di telinga Heng San maaf, Nona. Sungguh aku tidak mengira bahwa roh jahat yang mengganggu kota ini adalah seorang gadis, jangan banyak cakap. Kembalikan kantung kubentak gadis itu. Heng San mengulurkan tangan yang memegang kantung seolah hendak mengembalikan kantung itu, akan tetapi ketika tadi dia merampas kantung, dia menggunakan tenaga terlalu kuat sehingga tali pengikat mulut kantung menjadi putus. Ketika dia menjulurkan tangan, kantung itu terbuka mulutnya dan sebagian isinya berhamburan di atas genteng. Bang Sat kurang ajar gadis itu membentak dan cepat sekali ia menggerakkan pedangnya menusuk ke arah dada Heng San Eid. Aku tidak sengaja, Nona, Heng San berseru sambil cepat mengelap dari tusukan itu. Dia menutup kantung itu dan untuk mencegah isinya berhamburan keluar, dia menyelipkannya di ikat pinggangnya. Pada saat itu, lawannya sudah menggerakkan lagi pedangnya, membacok ke arah leharnya. Namun dengan luar biasa cepat dan gesitnya, Heng San sudah mengelak lagi. Sejak berguru kepada Pat Jiu Sin Kai dan digembleng ilmu silat tangan kosong yang banyak macamnya dan ada di antaranya yang merupakan ilmu silat tangan kosong yang khusus untuk melawan musuh yang menggunakan pedang. PDF Created by Segoromas Maka, biarpun gadis itu menyerangnya terus secara bertubi-tubi, dengan mudah Heng San dapat menghindarkan semua serangan itu dengan melakan maupun tangkisan tangannya dari samping. Dari serangan-serangan itu Heng San mengetahui bahwa gadis itu memiliki ilmu silat yang cukup lihai. Dia merasa kagum dan ingin sekali berkenalan karena dia menduga bahwa gadis ini adalah sebangsa gitu, maling budiman. Akan tetapi setelah serangan bertubi-tubi itu selalu dapat dia hindarkan, hal ini tentu membuat gadis itu merasa dipermainkan dan menjadi marah sekali. Nona, tahan dulu, mari kita bicara Heng San melompat ke samping sambil mengangkat kedua tangannya. Akan tetapi gadis itu yang menjadi gemas dan mendongkol karena semua serangannya luput atau tertangkis tangan yang berani bertebu pedangnya itu, tidak menjawab melainkan terus mengejar dan mengirim serangan-serangan maut. Heng San menjadi bingung. Tiba-tiba dia mendapat akal. Dia sengaja memperlambat gerakannya sehingga ujung pedang gadis itu dapat menusuk ujung bajunya sehingga robek. Heng San sengaja berseru kaget dan ketakutan, lalu melompat ke samping sambil berkata gugup. Nona, Nona yang baik, sebelum kau bunuh aku, beritahu lebih dulu namamu, agar aku dapat mati dengan metel, terpejam dan tidak menjadi setan penasaran, benar-benar gadis itu menahan pedangnya. Ia adalah seorang pendekar wanita yang tidak mau membunuh secara menggelap tanpa berani mengakui namanya. Dengar kau, bangsat kecil. Namaku adalah Mahang Lian, pendekar wanita dari Tikpli. Nah, sekarang terimalah kematianmu dengan metel, terpejam tanpa menanti jawabannya. Mania Ialu menyerang kembali dengan gerakan pelhang keanjit, pelangi putih penutup matahari. Ai Heng San pura-pura terkejut dan bergerak cepat mengelak. Hatinya girang karena atalnya telah berhasil, dia telah mengetahui nama gadis jelita itu. Airh, Tikleli Hiap, pendekar wanita dari Tikpli. Kenapa engkau bernapsu besar untuk membunuhku? Engkau tidak takut nanti setanku seialu mengejarmu untuk menuntut balas kamu laki-laki kurang ajar. Tunggu nonamu mengambil kepalamu pedang itu berkelebat lagi menyambar ke arah leher. Ha-aid. Leput lagi, nona. Suka betulkah hengkau pada kepalaku? Nona Hang Lian Heng San menggoda sehingga kemarahan gadis itu semakin memuncak. Ia merasa bahwa ia pasti akan dapat membunuh laki-laki kurang ajar ini karena bukankah tadi hampir saja pedangnya menembus tubuh pemuda itu dan merobek ujung bajunya? Tiba-tiba nona itu terkejut bukan main. Kini gerakan kaki tangan Heng San berubah. Tubuh pemuda itu kini bergerak cepat sekali, berlomcatan ke kanan-kiri dan tiba-tiba di belakangnya dan cepat sekali sudah berada di depannya lagi. Sehingga metu gadis itu berkunang dan kepalanya menjadi pusing. Kemudian, sebelum ia mengetahui bagaimana pemuda itu melakukannya, tahu-tahu pedangnya telah terampas. Melihat gadis itu kini berdiri di depannya dengan muka pucat, Heng San menjadi tidak tega dan merasa iba. Dia mengambil kantung dengan tangan kiri, lalu mengulurkan kedua tangannya, yang kiri memegang kantung yang kanan memegang pedang, sambil berkata lembut, Nona terimalah barang-barangmu. Aku loh Heng San bukanlah bangsat kecil seperti yang kau kira. Atau, sebaiknya kita jangan bicara tentang roh jahat atau maling, karena hal itu bisa menyinggung perasaanmu juga, dia tersenyum. Gadis itu menggigit bibir sendiri dan memandang dengan penuh kebencian, lalu dengan isak tertahan ia membalikan tubuh dan melompat pergi. Heng San hendak mengejar, akan tetapi dia berpendapat bahwa hal itu tentu akan memperbesar kesalahpahaman dan menambah kemarahan Nona itu. Maka dia lalu melompat pergi kembali ke rumah penginapan. Ketika Heng San melompat memasuki kamarnya melalui jendela, dia disambut serangan hebat yang tidak disangka-sangkanya semula. Tiga batang golok menyambarnya dari balik jendela. Heng San bergerak cepat, seperti seekor burung tubuhnya sudah melayang kembali keluar kamar melalui jendela. Lima orang berpakaian seperti jago-jago silat, masing-masing memegang sebatang golok besar juga berlompatan keluar jendela dan setelah tiba di luar segera mengepung Heng San dengan muka bengis mengancam. Nah, itu dayal aku sudah curiga bahwa dia bukan orang baik-baik. Pantas dia berani bermalam di kamar ini. Ternyata dialah hantu dan roh jahat itu. Sebu, tangkap yang berteriak itu adalah pelayan rumah penginapan yang ramah itu. Heng San menjadi marah. Akan tetapi dia dapat menduga bahwa hal ini merupakan kesalahpahaman dari pelayan itu yang mencurigainya. Tentu pelayan itu tadi telah membuka pintu kamarnya dan melihat dia tidak ada, lalu timbul kecurigaannya dan mendatangkan jagoan-jagoan untuk menangkapnya yang dikira pengganggu keamanan kota itu. Dia hendak berlari pergi, akan tetapi dia teringat akan buntalan pakaiannya yang masih berada di dalam kamar. Ketika lima orang bergolok itu mengepungnya, Heng San cepat melompat ke atas, berpoksai, bersalto, di udara dan tubuhnya masuk lagi ke dalam kamarnya. Cepat dia mengambil buntalan pakaiannya, digendong di punggung bersama pedang yang dirampasnya dari gadis bernama Mahang Lian itu, kemudian ia melompat keluar lagi. Lima batang golok menyambutnya. Akan tetapi Heng San memergunakan kepandainya. Kedua tangannya bergerak, diikuti kedua kakinya dan terdengar suara berkerontangan ketika lima batang golok itu terlepas dari pegangan para pengeroyoknya, terlempar dan lima orang itu mundur dengan terkejut. Heng San menggunakan kesempatan itu untuk melompat jauh dan menghilang dalam kegelapan malam. Dia terus berlari meninggalkan kota Lengkoan, akan tetapi ketika tiba di atas wuungan toko obat di mana tadi Mahang Lian beraksi, dia teringat bahwa dia masih membawa setengah kantung terisi uang emas dan peak milik toko obat itu. Dia berhenti dengan ragu. Akan dikembalikan kah uang pemilik toko obat itu. Tiba-tiba dia mendengar isak tangis yang datangnya dari rumah kampung di belakang toko obat. Di belakang toko-toko yang berjajar di sepanjang tepi jalan raya terdapat perkampungan ruang-rumah kumuh. Dia lalu berlompatan ke atas genteng rumah dari mana datangnya isak tangis wanita itu. Dia mengintai dari atas genteng. Sebuah ruangan rumah yang kumuh dan kotor. Seorang wanita duduk di tepi depan bambu menunggui seorang anak berusia lima tahun yang tampaknya sedang menderita sakit. Anak itu menggigil satu kedinginan walaupun sudah ditimbuni kain-kain butut yang banyak. Jelas dia menderita demam. Seorang laki iaki setengah tua duduk di kursi butut dan tampak sedih sekali. Sudahlah, jangan menangis. Anak kita tidak akan sembuh oleh tangismu, kata laki iaki itu sambil menghela nafas panjang. Keterlaluan sekali juragan toko obat itu. Kenapa dia tidak mau menolong anak kita? Padahal, sudah bertahun-tahun aku bekerja mencucikan pakaian keluarga mereka, tangis wanita kurus itu. Orang-orang kaya itu, mana ada yang baik hati? Semakin kaya, mereka itu menjadi semakin kikir. Permintaan tolong kita dianggap sebagai pengganggu kesenangan mereka saja. Wah, tertegun hengsan melihat dan mendengar semua itu. Kini mengertilah dia apa yang telah diperbuat gadis bernama Mahang Lian itu. Gadis itulah yang mengambil uang para hartawan kikir dan dia pula yang membagi-bagikan uang kepada para fakir miskin. Ah, dan dia telah mengganggu pekerjaan gadis itu. Terdorong oleh perasaan kagum terhadap nona itu, dia lalu mengambil beberapa potong uang perak dan dijatuhkan ke bawah dari celah-celah genteng. Beberapa potong uang itu jatuh ke atas meja di depan laki-laki itu, berbunyi nyaring. Laki-laki dan istrinya itu terkejut, terbelalak melihat empat potong uang perak di atas meja. Mereka sudah mendengar tentang adanya dewa yang memberi pertolongan kepada orang-orang miskin. Segera mereka berlutut dan mengaturkan terima kasih. Akan tetapi hengsan sudah melayang pergi tanpa menimbulkan suara. Dia membagi-bagikan sebagian isi kantung ke rumah-rumah kumuh dan miskin. Kemudian baru dia meninggalkan kota lengkoan. Masih ada uang emas seperempat kantung. Kini dia tidak malu menganggap uang itu sebagai miliknya sendiri. Dia memang membutuhkan uang untuk biaya hidup. Setelah berlari keluar kota lengkoan beberapa lamanya, dia melihat sebuah kuil tua yang sudah tidak dipergunakan di tepi jalan. Kuil kosong itu tampak angker dan menakutkan, akan tetapi hengsan yang merasa lelah dan mengantuk, segera masuk ke dalam kuil, menemukan bagian yang agak bersih dan tidur di situ sampai pagi. Pada keesokan harinya setelah matahari terbit, hengsan melanjutkan perjalanannya. Ketika melewati sebuah dusun, dia berhasil membeli seekor kuda yang kuat dan dia melanjutkan perjalanannya dengan menunggang kuda. Selama dua hari dia melakukan perjalanan naik turun bukit dan masuk keluar hutan. Dia menikmati keindahan pemandangan alam di sepanjang perjalanan. Kini dia selalu membawa bekal makanan roti dan daging kering, dan sebuah guci yang diisi air minum. Tidurnya di mana saja. Kalau perlu, karena tidak menemukan kota atau dusun dan kemalaman di jalan, dia tidur di kuil tua, di gubuk sawah ladang, atau di atas pohon. Pada hari ketiga, sejak pagi hari yang cerah itu hengsan menjalankan kudanya dengan santai memasuki sebuah hutan besar di kaki sebuah bukit. Hari itu cerah sekali. Sinar matahari pagi yang menerobos di celah-celah daun pohon mendatangkan kehidupan dalam hutan. Hengsan menikmati perjalanan dalam hutan ini. Dia mendengarkan kicau burung-burung di dalam pohon dan terkadang melihat tuai berlompatan saling kejar memanjat pohon dengan gesitnya, atau melihat kelinci menyusup-nyusup di antara semak-semak. Ada pula dilihatnya sekumpulan kijang berlari cepat mendengar suara kaki kudanya. Hengsan melihat dan mendengar itu semua dengan gembira. Dia tidak tahu ke mana arah kudanya berjalan dan dia juga tidak peduli. Kemana pun sama saja baginya, asal jangan kembali ke tempat yang sudah dilaluinya. Tolong! Tolong Hengsan terkejut. Suara minta tolong itu keluar dari dalam hutan. Cepat dia membedal kudanya yang melompat dari berlari congklang ke depan, ke arah dari mana datangnya suara minta tolong. Setelah tiba di tengah hutan, di tempat terbuka, dia melihat betapa belasan orang berpakaian sebagai prajurit sedang bertempur melawan 20 lebih orang-orang yang berpakaian biasa. Banyak orang berpakaian prajurit sudah menggeletak dan orang yang berteriak-teriak minta tolong adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun, bertubuh gemuk pendek. Dia memegang sebuah perisai di tangan kiri dan sebatang golok di tangan kanan dan dengan dua macam senjata ini dia membedala diri dan menangkis serangan-serangan yang dilakukan seorang anggauta gerombolan yang menyerang para prajurit pengawal itu. Orang gemuk pendek ini melihat pakaiannya tentulah seorang pembesar. Hengsan melompat turun dari kudanya dan langsung saja dia membantu pembesar itu. Sekali saja kakinya mencuat, penyerang pembesar itu terkena tendangannya dan terlempar jauh lalu jatuh terbanting, tidak mampu bangkit lagi. Hengsan lalu menyerbu dan membantu para prajurit yang terdesak hebat. Begitu kaki tangannya bergerak, para anggauta gerombolan itu kocar-kacir, berpelantingan roboh. Hengsan merasa kagum dan juga bangga atas kemampuannya sendiri. Gerombolan yang bersenjata tajam dan rata-rata memiliki ilmu silat yang membuat para prajurit pengawal kewalahan itu, dengan mudah saja diarobohkan dengan tamparan dan tendangannya. Lalu kepala gerombolan yang bercambang bauk dan bersenjata pedang, tubuhnya tinggi besar dan kokoh melawan mati-matian ketika tiba gilirannya berhadapan dengan hengsan. Dan akan tetapi dia pun hanya dapat bertahan selama belasan jurus saja. Akhirnya dia terkena tendangan hengsan dan roboh muntah darah. Anjing pemerintah kepala gerombolan itu memaki sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka hengsan. Siapakah hengkau yang membela seorang pembesar anjing pengkhianat penindas rakyat? Sebelum hengsan menjawab, seorang prajurit meluncurkan anak panah. Ser, cap anak panah itu menancap di leher kepala gerombolan yang segera roboh dan tewas seketika. Hengsan terkejut dan dia tidak mengerti akan maksud kata-kata kepala gerombolan tadi. Sementara itu, pembesar yang tadi ditolongnya sudah membuang perisai dan boloknya, lalu menghampiri hengsan dengan wajah berseri. Hebat, hebat sekali engkau sungguh seorang gagah perkasa, tai hiap, pendekar besar, kalau tidak ada tai hiap yang datang menolong, tentu nyawa kami akan melayang semua. Ahaha, sungguh keadaan tidak aman sekarang, di mana-mana terdapat perampok dan gerombolan yang jahat dan kejam. Mereka meminta barang-barang kami dan sudah kami berikan, akan tetapi mereka masih menghendaki nyawa kami. Tentu saja kami melawan. Terima kasih, tai hiap. Bolehkah kami mengetahui namamu yang terhormat? Hengsan merasa rikuh juga melihat sikap pembesar yang demikian hormat kepadanya. Dia cepat membalas penghormatan itu dan berkata dengan sikap merendah. Siaw Teh, adik muda, bernama Lau Hengsan kebetulan saja Siaw lewat dan melihat pertempuran sehingga dapat membantu tai jin, pembesar, membasmi gerombolan perampok itu, engkau sungguh seorang yang gagah perkasa, seorang pendekar besar yang mengagumkan. Siapakah julukanmu, Lau Tai Hiap, pendekar Lau Hengsan tersenyum? Ah, tai jin, orang seperti saya ini mana mempunyai julukan segala pembesar itu memperlihatkan wajah heran. Sungguh tidak adil. Kami telah bertemu banyak orang gagah yang tingkat kepandainya jauh di bawah tingkat kepandainmu, tapi mereka itu sudah mempunyai nama julukan yang hebat-hebat. Apalagi yang berkepandain seliai engkau ini, yang dengan tangan kosong saja dapat merobohkan belasan orang perampok yang bersenjata tajam dengan sekejap mati saja. Ah, Lau Tai Hiap, percayalah, selama hidup belum pernah aku bertemu dengan pendekar sehebat engkau dan belum pernah menyaksikan kepandain silat sedemikian tinggi. Engkau benar-benar seorang sin kun butek, kepalan sakti tanpa tanding hengsan merasa bangga sekali dan dia mengganggap pembesar itu sangat ramah dan baik. Dari logat bicaranya dia tahu bahwa pembesar itu seorang bangsa asli, yaitu bangsa Han seperti dia sendiri. Memang tidak sedikit bangsa Han yang diangkat menjadi pembesar sipil oleh pemerintah Cheng, yaitu pemerintah bangsa Manchu. Terima kasih, Tai Jin, kata hengsan sambil menjura, memberi hormat. Saya tidak merasa pantas mempunyai julukan sehebat itu, akan tetapi kalau Tai Jin berkenan memberikan julukan itu kepada saya, saya pun tidak berani menolaknya, pembesar itu bertepuk tangan. Bagus, bagus. Memang engkau tepat sekali dengan julukan sin kun butek, karena sebagai seorang pendekar gagah, tidak kami lihat engkau tadi menggunakan senjata ketika melawan mereka, memang senjata saya hanya sepasang tangan dan kaki ini, Tai Jin. Pedang diunggung saya ini pun bukan milik saya, melainkan milik seorang pencuri yang saya rampas di kota Lengkoan, ahaha. Jadi engkau sudah pula menangkap pelaku pencurian dan penyebaran penyakit yang kabarnya dilakukan roh jahat di kota Lengkoan itu, lau Tai Hiap tanya pembesar itu sambil membelalakan mata penuh kagum. Ia seorang pencuri biasa, bukan roh jahat, Tai Jin, kata Heng San dengan singkat, bahkan dalam hatinya dia tidak menganggap pencuri itu orang jahat. Pembesar gendut pendek itu mendekati Heng San dan menepuk-nepuk pundaknya dengan sikap akrab. Lao Tai Hiap, perkenalkanlah. Kami adalah seorang pembesar dari kota Lengkoan berpangkat Lengkoan. Engkau masih muda dan gagah, marilah ikut kami ke Lengkoan, di mana engkau akan kami perkenalkan kepada Tio Chiang Kun, Perwira Tio. Dia seorang pembesar militer yang berkuasa besar, cerdik pandai dan menjadi sahabat baikku. Tio Chiang Kun adalah seorang pembesar militer yang menjadi tangan kanan kaisar yang bertugas membasmi gerombolan pemberontak yang berusaha untuk merobohkan pemerintah Cheng yang jaya, Heng San merasa tertarik sekali. Ayah maupun gurunya tidak pernah bicara tentang pemerintah kerajaan Cheng, maka dia tidak tahu akan politik kerajaan baru itu. Dia memang tidak memiliki pekerjaan dan kalau ada pekerjaan yang cocok dengan kepandaian selatnya, maka tentu saja dia suka. Jangan ragu, Tai Hiap. Aku menjamin bahwa engkau tentu akan senang sekali berkenalan dengan orang-orang gagah yang menjadi para pembantu Tio Chiang Kun yang pandai, bujuk pula pembesar gendut itu. Aku bernama Liok Honsai, dikenal sebagai Liok Ti Koan yang selalu bertindak adil dan jujur, akhirnya Heng San tidak menolak ketika diajak ikut ke kota Keng Koan oleh Liok Tai Jin, pembesar Liok. Di sepanjang jalan, sambil duduk sekereta dengan pembesar itu dan kudanya di bawah para juri pengawal, Heng San mendengarkan keterangan Liok Tai Jin tentang Tio Chiang Kun yang dipuji-pujinya. Tio Chiang Kun, perwira Tio, itu bernama Tio Chi Gan, seorang perwira bangsa Han juga yang namanya terkenal di kota Raja. Dia adalah seorang kepercayaan kaisar dan sudah berjasa besar sekali ketika ikut menghancurkan barisan Gong Sem Kui yang tadinya bersekutu dengan pasukan Manchu kemudian membalik dan melawan pasukan Manchu secara mati-matian. Ketika kaisar Keng HSI dari Kerajaan Cheng, Manchu, mendengar dari para penyelidik bahwa di daerah Keng Koan terdapat banyak orang-orang Han yang bersikap memberontak, kaisar lalu memerintahkan Tio Chiang Gan untuk pindah ke kota Keng Koan dan menjadi komandan pasukan keamanan di kota itu. Tugasnya adalah membasmi kaum patriot bangsa Han yang menentang penjajahan Manchu. Di kota Keng Koan ini Tio Chiang Gan yang cerdik membujuk para orang gagah dengan sogokan harta benda dan janji-janji muluk dan berhasil membentuk pasukan istimewa terdiri dari ahli-ahli silat yang dapat terbujuk. Terima kasih.